Terima kasih Jadi dari tahun 2016 Kalau ada pengacara Oknum Yang mengaku-ngaku kuasa hukum keluarga Almarhumah Vina dari tahun 2016 Itu hoax, itu dipastikan Pihak keluarga tidak pernah tanda tangan surat apapun Ya Jadi dari awal kasus itu Kami keluarga tidak merasa tanda tangan Tanda tangan Dan pada saat itu Tidak ada pendampingan Justru kami mencari-cari Sampai akhirnya 8 tahun tertunda Karena kami mencari-cari Jadi tidak ada Kalau memang Oknum pengacara yang mengaku Sebagai kuasa hukum keluarga Almarhumah Vina Sejak tahun 2016 Mereka ya harusnya Dari dulu ada perkembangan Kenapa ketika kasus ini ditangani oleh Pemainan mereka baru muncul Mbak hari ini Pemintaan salinan BAP juga gak Mbak? Iya untuk saat ini kita fokus dulu Bapak Almarhumah Vina Mau dimintai keterangan tambahan Mungkin Bapak sedikit Pak Mungkin siapa nanti Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya